Intro Renungan hari ini dari Masmur 27 ayat 1 sampai 15 Salam sejahtera Semoga kita makin mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat kebaikan sesama Dan selalu bersyukur atas kebaikan itu Mari kita mendalami tentang kebaikan Tuhan dengan membaca Masmur 77 ayat 12 Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman perbakala Ada sebuah kisah seorang adik A tinggal dengan kakaknya di sebuah kota A ini diusir dari rumah kakaknya karena ada konflik di antara mereka A pergi tanpa membawa uang Ketika perut A lapar, dia melihat warung makan Dan masuk Pemilik warung B bertanya Mau makan apa? A mengatakan dia sudah lapar Tapi tidak punya uang B memberikan A makan secara gratis Sebelum memakan makanan itu Ia mengucap terima kasih atas makanan yang diberikan B Padahal B belum mengenal A Tapi sudah peduli pada A Sementara kakak kandung yang sudah lama dikenal B menjelaskan B menjelaskan bahwa kebaikan yang diberikan hari ini Tidak sebanding dengan kebaikan kakak A yang sudah diberikan kepada A bertahun-tahun Ketika A sakit A berterima kasih pada B kemudian pulang ke rumah kakaknya Setiba di rumah, kakak A sudah menunggu dan mengajak makan Setelah selesai makan, A memeluk kakaknya dan meminta maaf atas perilaku yang membuat konflik Dari kisah A Kita mengetahui bahwa orang sering melupakan seribu kebaikan yang bertahun-tahun Diterima dari keluarga, teman, saudara, tetangga Karena menerima kebaikan yang kecil dari orang lain Saat orang tersebut dalam kesusahan Kita bisa berterima kasih atas kebaikan yang kecil Tapi jangan melupakan kebaikan yang bertahun-tahun Sudah kita terima dari sesama yang dekat dengan kita Jangan karena konflik yang kecil kita melupakan banyak kebaikan sesama Kisah di atas mengajak kita untuk mengingat kebaikan sesama manusia Maka kita bisa bersyukur Kita juga sering lupa dengan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan Bapak C karena sakit di usia 70 tahun Dia bisa melupakan perbuatan baik dari Tuhan Sejak lahir sampai usia 70 tahun Ketika sakit C merasa tidak ada perbuatan baik Tuhan dalam hidupnya C malah mengatakan Yang baik dalam hidupnya hanya orang tertentu saja Orang yang melupakan perbuatan baik Tuhan Tidak akan mencari Tuhan Tidak akan berdoa meminta Tuhan Agar menolongnya Ketika dalam kesesakan Pemasmur ketika dalam kesesakan Dia mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan Sejak perjanjian lama Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir Pemasmur Merenungkan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan Karena hal itu akan memberi terang yang bah Orang yang mengingat kebaikan Tuhan akan mengagungkan Tuhan Walau kondisi dalam penderitaan Tertekan Kebaikan Allah lebih besar dari kebaikan yang disediakan dunia Dalam kegelisahan hidup kita terus merenung kebaikan Tuhan Yang penuh kasih setia Kemurahan Tuhan Dengan mengingat Tuhan Orang makin mengenal Tuhan dan diri sendiri Orang makin tahu bahwa Tuhan tidak berubah Kasih dan kebaikannya Yang berubah adalah Diri kita sendiri yang makin lemah Yang membuat gelisah dan cemas adalah Orang ingin melihat Tuhan dengan cara berpikir sendiri Bukan menurut pikiran Tuhan Kecemasan dan kegelisan hidup Terjadi karena tidak menantikan Tuhan Orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan Akan mudah kecewa, marah, memberontak dari kehendak Tuhan Sebab ukuran hidup adalah kebenaran menurut pikiran sendiri Orang yang mengingat perbuatan-perbuatan ajaib dan besar dari Tuhan Dan keselamatan serta keadilan yang dikerjakan Tuhan Maka ia akan kagum akan Tuhan Ia akan bersorak-sorai memuji Tuhan Yang memberi kemenangan dalam hidup Sama dengan kisah A di atas Setelah dijelaskan oleh B tentang kebaikan kakak yang lebih besar dari kebaikan B Maka A kembali menghargai kebaikan kakaknya Dan kembali ke rumah untuk memperbaiki diri atas konflik yang terjadi Mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan Membuat kita kembali bersekutu dengan Tuhan secara akrab Dan mengakui dosa dan kesalahan diri kita Orang yang mengingat perbuatan ajaib Tuhan Pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Akan makin percaya dan mengakui Tuhan Sebagai raja dalam kehidupan pribadi Keluarga, masyarakat, dan dunia Makin taat dan dekat dengan Tuhan Makin menghormati Tuhan Mengingat perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan Membuat kita tidak bermegah Tidak sombong atas kehebatan diri sendiri Selamatan dan pertolongan dalam hidup kita hanya dari Tuhan Pertolongan Tuhan Bisa melalui orang tua, keluarga, kakak adik, teman, tetangga, dan pemerintah Yang utama kita mengingat kebaikan Tuhan Dan kemudian mengingat kebaikan sesama Dengan mengingat kebaikan Tuhan Kita tidak merasa sendirian Kita tidak merasa diasingkan Sebaliknya kita bersyukur Memuji Tuhan Atas kebaikan Tuhan Maupun kebaikan Tuhan melalui sesama Dalam Kidung Jemaat 344 Kita diajak Mengingat nama Yesus yang memberi pertolongan dalam iman Dan menyambut Yesus yang datang dengan kasih setia untuk dunia Ketika mengingat nama Yesus Saat susah dan sedih Maka nama Yesus akan menghibur Kemana saja kita pergi, bekerja, melayani Mengingat nama Yesus merupakan pengharapan pribadi dan dunia Mengingat nama Yesus memberi kesukaan yang bakal Dan menyanyikan KJ 344 Ingat akan nama Yesus Kau yang susah dan sedih Nama itu menghibur-Mu Mana saja kau pergi Hindalah namanya Pengharapan dunia Indalah namanya Suka surga yang bakal Mengingat nama Yesus itu menjadi perisai pada saat datang pencobaan Nama Yesus akan menolong kita Seorang yang akan melakukan kejahatan di kantor, di pasar, di mobil, di sekolah Ketika ingat nama Yesus Maka dari hati ada bisikan, dorongan Agar tidak melakukan kejahatan atau dosa Ketika kita mengingat nama Yesus Maka kita menyembah, memuji Yesus Ketika berdoa syafaat Orang lain yang berdoa Berserta lain mengingat nama Yesus Mengaminkan kuasa Yesus Akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang didoakan Kalau orang doa syafaat Yang lain pikirannya kemana-mana Itu tidak mengingat nama Yesus Tidak mengingat perbuatan baik dari Tuhan Maka doa syafaat seperti Tanpa makna Bagi yang tidak ingat Yesus Ketika ada topan kehidupan melanda kita Kemudian kita putus asa dan letih lesu Kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan ajaib Kita ingat Dan kita hitung satu persatu Berkat atau kebaikan Tuhan Maka kita semakin percaya dan kagum Akan kasih Tuhan dalam hidup kita Seperti Ref Hidung Juman 439 Berkat Tuhan mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau disjaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari kita hitung Berkat kita akan kagum akan kasihnya Ketika beban hidup membuat kita penat Kita makin berat beban ketika melayani Melayani Tuhan dan sesama Kita mengingat kebaikan Tuhan Dan menghitung berkat Tuhan Maka Tuhan akan memberi kelegaan dan kebahagiaan Ketika kita tertarik membanding-bandingkan Harta kita dengan orang lain Maka segera ingat Yesus Dan ingat perkataan janji Tuhan yang indah Dengan mengingat kebaikan Tuhan Kita yakin Tuhan akan menyertai kita Maka kekhawatiran akan dilenyapkan Tuhan Dari hidup kita Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Maka hidup kita selalu bersyukur dan bahagia Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami terus mengingat semua kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Perbuatan ajaib Tuhan Sejak kami lahir sampai saat ini Kami mengingat kebaikan Tuhan Sejak perjanjian lama sampai sekarang Sehingga kami mengagumi Tuhan Mau memberitakan kebaikan Dan perbuatan ajaib Tuhan Kepada sesama kami Biarlah kami selalu bersyukur dan bahagia Karena mengingat kebaikan Tuhan Apapun keadaan kami Dalam Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton